Halo teman-teman, Assalamualaikum Masih dengan bolu gulung kukus memakai 2 telur Di video kali ini saya akan berbagi resep Membuat bolu gulung kukus yang memakai lemak dari minyak sayur Ini rasanya enak, empuk banget Cocok buat cemilan keluarga di rumah Atau salah satu ide jualan Buat yang masih penasaran bagaimana cara pembuatannya Dan apa saja bahannya Simak terus videonya sampai habis ya Buat yang belum subscribe, silahkan klik dulu subscribe, like Boleh juga sertakan komennya Terima kasih Bahan-bahan yang saya siapkan adalah Pertama saya akan mixer dulu 2 butir telur Kemudian gula pasir Lalu garam dan vanili bubuk Kemudian setengah sendok teh SP Dimixer selama 7-10 menit Sesuai dengan kecepatan mixer masing-masing Sampai adonan itu mengembang putih, kental dan berjecak Nah seperti ini Saya ratakan dulu pinggiran wadahnya Kemudian masukkan tepung terigu dengan diayak Untuk menghindari bahan yang bergerintil Lalu aduk balik secara perlahan supaya tercampur rata Kemudian masukkan lagi tepung terigu yang tadi Kemudian masukkan susu bubuk Lalu aduk balik secara perlahan Supaya adonannya tercampur rata Lalu masukkan minyak sayur Diaduk balik secara perlahan Sampai adonan betul-betul tercampur rata Jangan sampai masih ada minyak sayur yang mengendap di dasar wadah Karena akan membuat bolunya nanti bantat Sudah tercampur rata Saya akan ambil 2 sendok adonan ke dalam mangkuk kecil Untuk diberi warna memakai coklat bubuk Saya aduk-aduk supaya tercampur rata Teman-teman jika dirasa warnanya ini kurang pekat Kita bisa tambahkan sedikit pasta coklat ya Supaya warnanya jadi pekat Saya aduk lagi supaya betul-betul tercampur Nah seperti ini Kemudian saya masukkan ke dalam plastik piping bag Nah diikat Untuk membuat motif nanti Saya siapkan loyang ukuran 21 x 21 cm Yang sudah diolesi margarin Kemudian diberi kertas roti Kemudian dioles lagi margarin Lalu tuangkan adonan ke dalam loyang Kemudian diratakan seperti ini Sampai ke sudut-sudutnya Diratakan Nah saya ratakan memakai spatula Nah seperti ini Kemudian dihentak-hentakan sebentar Lalu saya beri motif Saya akan beri motifnya ini Garis ya teman-teman Nah seperti ini Terus lakukan sampai Penuh Lalu saya beri motif lagi bulat-bulat Seperti ini Lakukan juga sampai loyangnya penuh Kemudian saya tarik garis Memakai tusuk sate Seperti ini Ke atas Ke bawah Ke atas lagi Terus ke bawah Terus sampai di ujungnya Nah adonan siap dikukus Dikukus selama 15 menit Dan tutup dandang Harus dilapisi serbet ya Nah ini dia Cake-nya sudah mateng Saya sisir dulu Pinggiran loyangnya Memakai spatula Untuk dikeluarin dari loyang Saya balikan Saya lepas Packing paper-nya Kemudian saya gulung Selagi hangat Gulung perlahan Untuk memudahkan kita Pada saat nanti Setelah diberi filling Untuk digulung kembali Nah seperti ini teman-teman Pastikan tangan kita bersih ya Saat menggulung Kemudian saya akan Berikan filling Slice strawberry Selagi hangat Kalau teman-teman Mau memberi filling Buttercream Tunggu dulu cake-nya Sampai betul-betul dingin ya Saya gulung kembali Secara perlahan Gulung pelan-pelan Sambil ditekan Didorong ke depan Ya didorong terus Dipegang bagian tengahnya Kemudian dipadatkan Seperti ini Dipadat-padatkan Kemudian ditekan Memakai scraper Bisa juga memakai talenan Atau penggaris Apa saja yang tipis ya Sebelum dipotong Ini bisa disimpan dulu Di dalam kulkas 15 menit Supaya betul-betul safe ya Kalau saya mau langsung dipotong Tidak simpan dulu Di dalam kulkas Saya coba iris Ini lembut banget Teman-teman Ini empu Ini lembut Motifnya cantik ya Saya akan coba Cicipin Bismillah Mantep banget Recommended Enak banget Teman-teman Wajib coba Nah teman-teman Silahkan coba Buat di rumah Gampang kan Cara buatnya Terima kasih Yang sudah menonton Hingga akhir Jika teman-teman Suka Silahkan share Videonya Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Wassalamualaikum Terima kasih Terima kasih.